Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari apotekar UHAMKATAN TIGANANG Saya, Effati Andriani, selaku apotekar Saya, Putri Indah Friyadir, sebagai pasien Di sini kami akan menjelaskan terkait konsulin obat hipertensi Selamat menyaksikan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perkenalkan, saya apotekter Evan T. Andrani, apotekter yang sudah bertugas pada siang hari ini Apakah Ibu sudah merasa nyaman berada di ruangan ini? Ya Mbak, saya sudah merasa nyaman Baik Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Putri, 45 tahun? Benar, dengan saya sendiri Baik Ibu, untuk kelengkapan dokumen, apakah Ibu bisa menyebutkan alamat dan nomor telefon? Alamat saya Jalan Delima 2, nomor 145, nomor telpon 0822-7373-444 Terima kasih Ibu Baik Ibu, saya akan menjelaskan terkait counseling ini Jadi, counseling ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait obat yang akan Ibu gunakan Agar Ibu bisa menggunakan obat secara baik dan benar Ya Mbak, silakan Baik, sebelumnya apakah Ibu sedang menyusui atau sedang hamil? Tidak, keduanya Mbak Baik Ibu, sebelumnya juga apakah dokter sudah menjelaskan terkait obat yang akan Ibu gunakan? Belum Mbak, tapi saya kemarin bilang sama dokter Kadang-kadang saya suka pusing Sebelumnya, apakah Ibu mempunyai alergi obat atau Ibu pernah mengkonsumsi obat hipertensi sebelumnya? Tidak ada alergi obat Mbak Tapi saya pernah konsumsi obat sebelumnya, yaitu losartan, kalau nggak salah Tapi kok tidak sembuh-sembuh ya? Apakah Ibu rutin mengkonsumsi obat tersebut? Nah itu dia Mbak, saya suka lupa, jadi nggak rutin dah Jadi begini Ibu, kalau untuk penyakit hipertensi itu merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan Jadi obat yang diberikan ini hanya dapat menurunkan tekanan darah saja Nah makanya Ibu tidak boleh lupa mengkonsumsi atau Ibu berhenti mengkonsumsi Agar tekanan darah Ibu tetap terkontrol Oh begitu ya Mbak, pantesan Saya suka masih naik turun-naik turun Iya Ibu, jadi seperti itu Baiklah, disini terdapat 3 obat di dalam resep ya Ibu Untuk obat yang pertama yaitu furosemid Nah furosemid ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah ya Ibu Nah furosemid ini digunakan 1 kali sehari, 1 tablet 80 mg setiap 24 jam itu diminum di pagi hari Nah untuk furosemid ini memiliki efek samping yaitu gangguan pada lambung Jadi sebaiknya Ibu mengkonsumsi ini pada saat makan ya Nah ini obat yang kedua ya Ibu Obat yang kedua ini amlodipin Amlodipin ini juga digunakan untuk menurunkan tekanan darah Nah amlodipin ini diminum 1 kali sehari, itu 1 tablet Nah isinya itu 10 mg Nah amlodipin ini diminum di pagi hari Karena efek samping dari amlodipin ini itu gangguan pada tidur Nah kemudian amlodipin ini juga memiliki efek samping pembengkakan Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena dapat dicegah dengan menggunakan furosemid tadi Nah kedua obat ini tadi itu harus diminum seumur hidup ya Ibu Jika tekanan darah Ibu mulai normal Maka sebaiknya Ibu konsultasikan lagi ke dokter Nah ini buat obat yang ketiga ini parasetamol Nah parasetamol ini digunakan untuk pusing ya Bu Diminum 1 kali sehari, 1 tablet 500 mg setiap 24 jam sekali Tetapi jika Ibu sudah merasa tidak pusing Maka Ibu tidak perlu lagi mengkonsumsi parasetamol ini Baik apakah ada kesulitan? Tidak Mbak Oh iya Mbak saya mau tanya Maka Ibu buat jadwal minum obat Atau Ibu memasang alarm untuk minum obat Dan juga untuk diingatkan kepada keluarganya untuk mengingatkan Ibu agar tidak lupa minum obat Oh iya Mbak Baiklah apakah di rumah Ibu ada kotak obat? Ada Mbak Nah jadi obat ini disimpan di dalam kotak obat Itu di suhu ruang dan dijauhkan dari sinar matahari ya Bu Kemudian dijauhkan dari jangkauan anak-anak Nah obat ini jika Ibu ingin mengkonsumsi obat lain Maka Ibu harus konsultasikan dulu ke dokter Iya Mbak baik Nah kemudian Ibu harus mengurangi konsumsi garam yang berlebih Kemudian Ibu harus istirahat yang cukup Rajin berolahraga dan jangan stres ya Bu Iya Mbak Baiklah apakah Ibu sudah paham? Paham Mbak Jika Ibu sudah paham bisa Kak Ibu menjelaskan ulang apa yang saya jelaskan tadi Ini kan tadi saya diresepkan 3 obat Mbak Yang pertama furosemid diminum 1x sehari di pagi hari saat makan selama 24 jam sekali Yang kedua anglodipin 1x sehari juga setelah atau sesudah makan di pagi hari Terus yang ketiga itu paresetamol diminum jika perlu saja Ya benar sekali Ibu Dan pesan saya Ibu jangan lupa minum obat ya Jika Ibu ada pertanyaan terkait obat atau obat Ibu habis Ibu bisa menghubungi ini kartu nama saya Terima kasih ya Mbak Iya semoga lakas sembuh Ibu Terima kasih Sekian video dari kami Jangan lupa di like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih